Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tekankan semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan perkulian kita di bab tiga, yang ini bagian terakhir yaitu tentang rangkaian arus arah yang sebelumnya kita sudah bahas tentang konduktivitas, resistitas. Mas, hari ini kita akan lanjutkan di subab terakhir yaitu mengenai rangkaian arus arah. Video ini kami buat karena mohon maaf pada hari ini tidak bisa bersama teman-teman karena di Departemen ada seminar proposal tugas akhir. Kita akan mulai tentang rangkaian arus arah yang nanti di dalamnya juga ada hukum Kirchhoff untuk menghitung rangkaian yang ada loop-nya, loop satu, loop dua. Baik. Rangkaian arus arah. Misalnya kalau saya punya sumber arus arah itu adalah baterai, dalam baterai itu kita akan mempunyai yang namanya adalah EMF atau Electromotive Force atau disebut sebagai GGL. Di dalam EMF itu, itu sebenarnya ada beda potensial. Di sini kan kita dituliskan VAP yaitu beda potensial. Di dalam rangkaian itu. Jadi kalau EMF itu fokusnya pada sumbernya itu berapa beda potensialnya. Tapi kemudian kalau dia sudah dialirkan, beda potensialnya beda lagi. Untuk sumber tegangan ideal dan dihubungan dengan hambatan luar R, misalnya dihubungan dengan R yang gambar belah kanan ini, maka dilambangkan sebagai Epsilon sama dengan beda potensial A, B ini sama dengan I kali R. Kemudian beda potensial I kali R ini, kalau misalnya kita ditanyain besar beda potensial A dan B ini dengan beda potensial di GGL ini, dia besar mana? Namanya berarti kan besar GGL atau EMF-nya dari sumbernya ini kan. GGL atau EMF dikurangi dengan I kali dengan R. R ini adalah hambatan dalam dari EMF-nya sendiri. sehingga kalau ini misalnya I R ditambahkan, ini dibindah ke kiri, I R plus I kali R kecil, sehingga untuk I-nya maka Epsilon dibagi dengan hambatan dalam, ditambahkan dengan R. Jadi kalau EMF itu dia juga memiliki hambatan dalam. seperti itu ya. Nah beberapa simbol di dalam rangkaian yang umum kita jumpai, ini misalnya konduktor, adalah konduktor juga ini ya, kemudian ada resistor, kemudian di sini ada sumber EMF gitu ya, kemudian ada sumber dengan internal sumber EMF dengan internal resisten adalah hambatan dalam, kemudian di sini ada ammeter mengukur arus, kemudian ada voltmeter mengukur beda tegangan. Misalnya ada contoh, perhatikan gambar berikut, tentukan nilai yang terbaca pada voltmeter dan ammeter, jadi misalnya kalau ini ada rangkaian arus tertutup, dengan ini ada beda potensi, ada EMF dengan besar 12 volt, kemudian ada hambatannya dalam 2 amper, kemudian di sini di antara A dan B diukur, beda potensinya, kemudian arusnya dalam B dan B asen diukur juga. Ini arusnya ke bawah di sini. Misalnya dari rangkaian tersebut, maka arus yang terbaca pada emmeter dapat dihitung dengan persamaan yang tadi, I sama dengan epsilon per R plus R besar dari hambatan dalam, ditambahkan dengan hambatan yang luar ini. Jadi 12 dibagi dengan 2 amper, sama dengan 2 amper. Sedangkan yang terbaca pada voltmeter adalah tegangan jepit. Jadi tegangan jepit antara A dan B, itu berapa, maka TAP ini sama dengan I kali R, arusnya tadi sudah dihitung dari persamaan sebelumnya, 2 amper dikalikan dengan hambatannya, maka di sini ada, maksudnya apa namanya, namanya adalah 4, ini 2 kali 4 gitu ya. A dan B-nya adalah 8 volt gitu. Lalu dapat dihitung dengan persamaan BAB, sama dengan persamaan yang lain tadi kan, sigma epsilon dikurangi dengan I kali R, 12 dikurangi 2, arusnya dikali dengan hambatan dalam ini, ini adalah 8 volt. Kemudian kita masuk dalam beberapa jenis rangkaian, tidak tahu mulai di SMP adalah rangkaian seri dan paralel, sehingga untuk hari ini kita coba untuk mereview kembali, bahwa kalau dalam rangkaian seri, mudah kan, kalau misalnya di sini ada dijajarkan secara seri, R1, R2, R3, ada arusnya, maka ini arusnya sama semuanya. Jadi berapa potensialnya? A dan B, itu ada I kali R1, tambah I kali R2, tambah I kali R3. sehingga I-nya ini bisa dicoret, maka jadi R1, tambah R2, R3, artinya berarti kalau untuk menghitung hambatan pengganti dari seri, maka tinggal dijumlakan saja kan, R1, tambah R2, tambah R3. Bagaimana dengan paralel? Jadi kalau paralel, misalnya kalau saya punya arus, kemudian di sini dibagi menjadi tiga, maka ini nanti juga sesuai dengan hukum Kirchhoff, jadi I masuk sama di keluar, jadi kalau I masuk, itu ada I R1, I R2, R3. Artinya apa? Bahwa arusnya ini yang berbeda, kalau paralel itu arusnya berbeda. Jadi kalau arus, sama dengan arus yang pada R1, A2, dan A3. Apa yang sama? Beda potensialnya. Jadi beda potensialnya adalah sama. Jadi beda potensialnya, di satu, di dua, di tiga itu sama. Sehingga VAP-nya bisa dicoret, maka ini jadi penggantinya ada 1 per RAP ini, 1 per R1, tambah 1 per R2, sama R3. Contohnya, ini di dalam buku diktat, dalaman 7, 8, 9. Yang ini boleh jadi kadang-kadang memang kita, kalau di kampus, di beran tinggi, beberapa soal itu agak ranju. bagaimana untuk menghitung antara seri terpararel, misalnya. Pinjau rangkaian pada 40 resistor, tentukan nilai R1 agar nilai totalnya adalah sama dengan R0. Jadi R1 berapa R0? Nah, ini misalnya ada R1, 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 R0. Nah, bagaimana caranya? Jadi yang pertama, yang paling mudah ini adalah yang R1 dan R0 disarikan, sehingga penggantinya R1 per R0. Yang kedua, itu hasil dari R1 dan R0 ini diparalelkan dengan R1. Ini diparalelkan. Nah, jadi per R aksen ini, misalnya per R1 ditambahkan dengan hasilnya, per R0 per R1. Ini ketemu R aksen tambah dengan R1, dikalikan R0 plus R1 per R0 plus 2 R1. Kemudian untuk cara ketiga, dari hasil dari paralel tadi disarikan dengan R1. Jadi R total itu sama dengan R1, tambahkan dengan R pengganti dari paralel satu paket yang hijau. Sehingga nanti ketemu hubungannya, ini kan dikalikan R0 kuadrat, tambahkan dengan 2 R1 R0, tambahkan 3 R1 plus 2 R1 R0, sehingga 2 R1 R0-nya bisa dicoret, sehingga jadi tinggal R kuadrat, sama dengan 3 R1 kuadrat. Sehingga untuk R1-nya itu R0 per akar 3. Nah, ini kadang-kadang memang agak cukup membingungkan. Kemudian kita masuk dalam hukum Birchow, yang ini untuk di soal ETS ini, biasanya masuk dalam soal nomor 4. Jadi untuk hukum Satu Birchow, itu jumlah kuat arus yang menuju titik percabangan, sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik percabangan. Jadi misalnya kalau ini ada 5 arus, misalnya di titik A, ini ada arus 1, 2, maksudnya ya, itu sama dengan 3, 4, 5 keluar. Ini masuk sama dengan keluar. 1, 2, tambah 3, 4, 5 ini yang keluar. Jadi itu percabangan pertama, arus masuk sama dengan arus keluar. Seperti tadi kita menghitung, apa namanya, hambatan yang paral. Contoh, gambar berikut menunjukkan arus pada penghantar berjabang dari gambar tersebut tentukan arusnya. Ini misalnya cukup main susah ini ya. Ini paling gampang ini dikasih note, ini bersabangannya misalnya ini. A, B, C, D, E. Bersayangnya dari gambar tersebut dapat diseranakan ada titik A sama titik B sama titik C sama titik C, D sama titik E. Sehingga pada hukum 1 Kirchhoff kan yang masukkan ada 2, ada 3, ada 4, ada 2. Masuk sama dengan 1, yang keluar sama dengan 2, sehingga I-nya tambahkan 8. Kemudian hukum 2 Kirchhoff, pada rangkaian tertutup atau rangkaian loop, jumlah potensial sama dengan 0. Jadi beda potensialnya, jadi sigma F sama dengan 0. Kemudian di dalam mode potensial ini boleh jadi di situ ada EMF-nya, maka dijumlahkan sekalian. Sigma EMF atau GGL-nya tambahkan dengan sigma E kali R sama dengan 0. Ini misalnya satu loop tunggal. Jadi yang terpenting adalah nanti arusnya ke mana? Kemudian nanti bagaimana tandanya? Ini yang terpenting adalah teman-teman harus konsisten. Jadi misalnya katakanlah di sini, di dalam soal kadangkala itu diketahui arahnya ke mana. Jadi kalau ini arah loop-nya adalah searah dengan jarum jam, kemudian kita ikut 2 juga arusnya. Ini arusnya, arus ke atas, ke bawah ini. Jadi yang pertama, nanti ketika ada arah loop yang searah jarum jam ini, bagaimana kemudian nilai dari EMF-nya ini, Epsilon. Jadi yang paling gampang dia Epsilon-nya misalnya ke arah kanan, maka dia mengenai apa dulu? Positif. Jadi mengenai positif dulu. Ini baru nanti E2-nya adalah positif. Kemudian yang berikutnya adalah E1-nya negatif. Dari rumus tadi kan, E2-nya adalah positif dulu, E3-nya negatif. Yang pertama. Kedua, mengenai arusnya, jadi misalnya kalau ini kita tahu arusnya sekalian, arah arusnya jika searah dengan loop, ini kan searah ya. Maka dia positif ya. Jadi IR, positif kan ditambahkan dengan searah juga. IR2 searah dengan loop. Jadi ditambahkan dengan R1, ditambahkan dengan R2, sama dengan 0. Sehingga untuk I, itu berarti kan Epsilon-1, Min Epsilon-2, per R1 plus R2. Jadi kuncinya saya ulangi, kalau arah loop-nya itu apa namanya, cara selam jam, ini yang mengenai pertama dulu di Epsilon apa? Kalau ini positif, negatif, negatif. Yang kedua arus. Kalau arus, dia searah dengan loop, maka disitu adalah arusnya positif IR. Kalau dia negatif, kalau dia kebalikannya, maka negatif. Misalnya ini dua buah baterai dengan masing-masing E1 150 volt, E2 50, kemudian ada masing-masing R1, R2, 2 ampere. Jadi, ini masih dalam satu loop, diketahui loop-nya searah dengan jarum jam, kemudian arusnya, ini diketahui juga, ini searah dengan arus loop. Jadi arus ini juga nanti bisa diasumsikan, kalau nanti arusnya adalah dia positif, maka dia kebalikan dari arah loop-nya. gitu saja. Yang penting adalah konsisten. Sudah nanti, sigma epsilon, tambahkan dengan sigma IR, sama dengan 0. Jadi, kalau ini ke arah kanan, yang berarti ini mengenai negatif dulu, maka E2-nya negatif. Kemudian, ini E1-nya mengenai positif, dia positif. Dari E1-nya E2 sama dengan I kali ini arusnya, arah I kalau R1, tambahkan IRR2. Sehingga, bisa dihitung I-nya min 20. Nah, ini kita mendapatkan nilai kok min. Jadi, kalau min ini, seberarti dia kebalikan, arusnya ini dia kebalikan dari arah loop-nya. Jadi, kalau dari kanan, maka dia arusnya-arusnya dia ke bawah. Dan negatif menunjukkan bahwa arus berlawanan dengan arah loop-nya. Kemudian, ada potensialnya, titik P dan titik Ki, ini bisa dicari dengan dua cara, melewati R1 atau melewati R2. Jadi, arus yang benar adalah berlawanan arah jarum jam. Jadi, arus yang benar adalah berlawanan arah jarum jam. Cara satu, dari P ke Ki melewati R1, misalnya. disini beda potensialnya P dan Ki, kita ada yang pertama mengenai apa namanya, tadi kan arusnya kan apa namanya, ke sini kan berlawanan kan, berarti dia berarti kan positif kan. Yang kedua, kemudian ini apa namanya I kali R1. kemudian, untuk yang cara kedua, dari P ke Ki, searah jarum jam. Kalau P ke Ki, melewati R2, dia apa namanya, searah. Maka, apa namanya, sigma, semua sigma, epsilon ini adalah positif, kemudian ini R-nya itu apa namanya, negatif R1. Sehingga sama sebenarnya. Kemudian misalnya, kalau dia dua loop misalnya, kalau ada dua loop ini, berarti memang kita tinjau dari loop 1 dan loop 2 dulu. Kemudian misalnya, kalau diketahui arusnya ini katalah ke atas dalam loop 1, di sini ada dua arus pertemuan, ada I1, ada I2. Maka kita tinjau dari 1-1 dulu. Yang pertama ada loop 1, jadi kita tinjau ke kanan, maka di sini adalah negatif. ditambahkan dengan arusnya dia searah, maka I R1, ditambahkan dengan, karena di sini ada dua arus, maka yang searah tadi I kali R, kemudian kalau dia ini ada ke atas, maka dia nikmin. Makanya ini I1, min I2 kali dengan R3. Sehingga dari sini ada dua persama. Yang loop 2, yang loop 2 ke kanan kita positif dulu, jadi E2-nya positif, kemudian R-nya, ini ada yang paling gampang ini dulu, R2 karena ini searah, positif, I2, R2. Kemudian di sini ada dua persama, I1 dan I2, I2-nya dia positif ke atas, yang satu I1-nya kebalikan. Jadi I2-I1, kalau di kanan ada 3. Kemudian ini, yang ketiga. Ini ada loop 1 dan loop 2, tapi kemudian arusnya tidak terketahui. Ini coba saja, misalnya arusnya ke kanan, juga ini ke kanan misalnya. maka loop 1, ini yang loop 1 dulu berarti ini E, ini E1-nya negatif ya. Kemudian E3-nya, E2-nya, Epsilon-nya maksudnya 2 positif. Kemudian yang paling gampang, R1 ini apa namanya, positif, jadi ini ada I1, R ditambahkan dengan I1, R3, sehingga bisa ditulis kayak gini. Kemudian di sini ada R2, R1 dan R3 karena hanya satu arus, jadi tidak masalah. Yang AB ini ada dua arus, satu dan dua. Jadi dengan sebagai ke kanan, satunya ke atas, jadi ke bawah ke atas, jadi ada I1-I2 dari R2. Bisa dihitungkan, kemudian ada bersamaannya, nanti kita bisa selesaikan dengan substitusi eliminasi. Bisa selesaikan. Kemudian yang kedua, ini ada mengenai positif dulu, I3-nya positif, I2-nya negatif. Kemudian yang R4 sama R5 ini hanya satu, jadi I2 saja. Kemudian yang A dan B ini ada arus satu dan dua, ini I2-nya searah positif, yang satu adalah negatif. Yang ketemu bersamaan, dari bersamaan tadi, kemudian melakukan proses eliminasi. Ini dikalikan dua, yang satu dikalikan satu. Sehingga di sini, ini bisa dihilangikan I2-nya, jadi I1, sehingga I1-nya berapa. Nah, ini sebagai informasi, teman-teman semuanya, nanti boleh jadi, nilainya itu nggak, nggak apa namanya, tepat. Sepuluh, lima, yang seringnya itu adalah dia kumah-kumah. Sehingga disarankan teman-teman untuk menggunakan kakuator, supaya membutuhkan itu. Sehingga kalau negatif, berarti loop-nya adalah berlawanan, loop satu. Itu berarti arusnya berlawanan. Kemudian yang kedua, arusnya berarti benar, berarti sesuai dengan alas loop-nya. Kemudian dasarkan loop satu, tadi kan loop satu, ini ya, berarti I3, itu sama dengan I1-I2 itu kan. Sehingga apa namanya, arus satunya, minus per 4, minus 3 per 8. Sehingga dia merupakan 5 per 8. Kemudian, berada peninjala A dan B, tadi kan ada VAB itu mana ya. VAB berarti di sini ada EMF sama R2-nya. Oke. Berarti ini ada VAB-nya I3-R2. Tadi kan sudah digabungan Pak I3 kan. Hubungannya 1 dan 2. Ditambahkan dengan Epsilon 2. Sehingga I3 kali R2, I3-nya men-58, kali kandenganan 2, tambahkan dengan 4. Atau, kita pakai yang apa namanya, yang I2, apa namanya, R4 dan R5. Berarti pakai I3. Pakai yang ini, beda potensialnya A dan B. Berarti bisa pakai E2 sama dengan A3. Pak Rony sama saja sebenarnya. Kemudian berikutnya adalah dual loop. Ini ada di buku halaman 81 nomor 32. jadi soalnya di ETS itu boleh jadi yang dua-dua ini. Jadi arus kemudian beratannya berapa. Jadi yang pertama, ini loop-nya misalnya ditawis searah searah kemudian yang loop-dua, berarti ini katakanlah ke kanan, berarti ini kena negatif dulu ya, 5-15, kemudian I2-nya 40 kali I2, tambahkan dengan yang ke atas tadi I2, ke bawahnya I1, I1-1. Sehingga di situ, di persamaan I1-I2, kali kanan 3, kali kanan 8, sehingga untuk I2-nya ketemu. Kemudian I2-nya ketemu, dimasukkan lagi dengan persamaan sebelumnya. Jadi kalau positif, dia searah. Yang kedua ini searah. Terus yang kedua searah. Searah dengan loop-dua. Kemudian untuk I1, balik kalau positif, searah dengan loop-satu. Kemudian arus yang melalui pada I3, 30 ampere, yang I3 yang di sini. Jadi kan I3 sama dengan, berarti I1-I2 kan ya. Jadi kan I1-nya 1 per 5, dikurangin min 3 per 10. Jadi min 1 per 10. Kalau dia negatif, maka dia berlawanan dengan loop-satu. Berarti kalau dia ke sini, berarti dia kebalikannya ya, harusnya ke atas sini. Nah, kemudian berapa VAB-nya, jadikan VAB berarti I3 dikalikan dengan 30 kan. I3 yang sudah dapat, dikalikan aja. Yang 3 volt. Kemudian DB, VDB, VDB yang mana ya? VDB berarti di sini ada 4 puasa. Ini gampang berarti kan arusnya yang di sini aja. Kalau ketemu arus 2, kalikan aja. Baik, kemudian yang di buku ini 3 loop. Nah, ini kayaknya berapa kasus ini cukup jarang, tapi teman-teman misalnya harus disiap aja. Karena emang dia nanti sedangnya mengeliminasinya kan 2 kali. Tapi enggak apa-apa. Yang kita coba dulu loop 1. Ini ada arus, katakanlah ada arus 1 ini. Ada 6, I kali 6, tambahkan dengan ini ada, ada 1, ada yang bawah ini, 1 dan 2, 3 ini. Yang 3 sebelah kanannya ada I dan 3. Jadi kalau ini katakanlah I1 dikurangi I2, ini I1 dikurangi I3. Kemudian ketemu satu persamaan. Yang kedua juga sama. Jadi yang kedua loop 1. Yang loop 2 ini, ini yang sendiri I2 kali 3. Kemudian di sini ada I2 minus I1. Kemudian yang sebelah kanannya ada I2 minus I3. Yang loop ketiga, loopnya ke kanan berarti ini naik positif, epsilon-nya positif. Kemudian dia ada 6, ini I3 minus I2, kemudian ini I3 minus I1. Hingga satu-satu dulu, dua dan tiga dulu dieliminasi, dapat satu persamaan, kemudian satu dan dua dapat persamaan lima. Jadi ketemu persamaan lagi, empat dan lima, ini yang kadanglah membuat, kalau tidak hati-hati, bisa salah. Hingga ketemu persamaan lima, jadi I3. I3 ketemu 40 per kelas satu A. Sehingga ini kalau I3-nya berlawanan dengan loop yang ketiga. Jadi kalau yang loop ketiga tadi ke kanan, arusnya berarti maka dia ketiganya dia kepawai. Kemudian di substitusi I2, I1 juga ketemu dia. Kalau dia negatif, dia berlawanan, kalau positif, dia searah. kemudian I4 adalah arus yang melewati hambatan AB 3A. Berdasarkan loop satu, maka I4, I1, I2. Jadi kita ketemu. Kemudian, apa namanya, I5 itu berlawanan I1, I1, I3. A dengan ketemu semuanya, gampang. I6 ini melewati BD, melewati BD, berarti B ke D, berarti ada 2 dan 3. I2, I3. Berarti I5, I1, I1, I3. Oh, sorry. 2 dan 3. I6 yang ketemu. Oke. Nah, jadi tadi kan untuk I1, tadi kan berlawanan kan harus jangan ke sini. Kemudian, yang I5 ini searah, I6 searah. Kemudian, I3 berlawanan. Oke. Jadi kan lu punya kan searah jarum jam semuanya kan. Beda-beda misalnya VAB, berarti ke tanggal AB, berarti di sini ada I4, ya tinggal I4 kali, 3 aja gitu ya. Karena kan berikan VAB, berikan A ke B, negatifnya. Kemudian, VBE, VBE, VBE berarti kan tadi seharusnya dia I5 tadi, balikannya. Kemudian, VDB, VDB, I6, balikannya juga. Kemudian, buktikan VAD. VAD ini sama dengan VAE tambah VB, VEB, tambah VBD. Ternyata ini bisa. teman-teman harus teliti bagaimana menghitung untuk eliminasinya. Tapi yang paling penting adalah teman-teman konsisten dengan membuat loop-nya bagaimana dan arusnya. Jadi, kalau arusnya itu berlawanan, maka dia, kalau arusnya dia negatif, maka berlawanan. Dan kalau dia arus loop-nya, dia kemudian mengenai positif, dia episode-nya positif dulu. Jadi, itu teman-teman semuanya mudah-mudahan menjelaskan yang sedikit ini bisa memberikan gambaran tentang anis rakaian. Dan insya Allah nanti untuk hari Rabu, akan ada penelitian lagi atau tonton-tonton soal dari asisten, nanti bisa teman-teman disusunkan lagi lanjut. Ataupun kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat grup atau nanti untuk video hari ini akan saya upload di YouTube. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga dalam selalu kondisi sehat sehingga nanti untuk bukan depan. Teman-teman siap untuk mengikuti ETS dari Fisika 2 ini. Dan saya berharap semuanya bisa sihat dan bisa maksimal nilainya. Dan saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman. Salam sehat. selamat menikmati. selamat menikmati.